D-O-N-Y, D-O-1, D-O-1 Seperti tadi sudah disampaikan, jadi kita memang dari transformasi dari girl band sebelumnya yang membesarkan nama kami, dan banyak kendala masalah di dalam sana, ada masa internet seperti ada yang memutuskan untuk bersolo karir, ada yang memutuskan untuk menikah, ada juga yang hanggang secara setihak. Nah ini menimbulkan banyak personil-personil sebelumnya yang tidak bertahan ya. Lalu saya, Grace Ika melihat keadaan ini dan memutuskan untuk membuat manajemen sendiri dan membesarkan nama Ikaan, yang diperkuat oleh salah satu personil lama, Nightly, dan member baru, Marisa Ikaan. Kita lebih menawarkan untuk suasana musik yang lebih fresh, dan kita pun juga sekarang lebih ke welcome dengan berbagai macam jende musik ya. Yang kalau dulu tuh, kalau misalnya dulu si Seven Icons lebih identik dengan lagu dance gitu, sedangkan kalau yang si Icons sekarang ini kita lebih ke, apa ya, multi-jende. Seperti kalau misalnya kita perform, kemarin-marin ini kan kita sempat perform. Banyak yang bertanya, sebenarnya kalian ini mau bikin girl band lagi, atau mau bikin band atau trio? Nah, sebenarnya pertanyaan itu lucu ya, dan kita tidak menjawab secara pasti kita ini apa. Tapi orang-orang sudah mengenal kita sebagai girl band. Karena kenapa banyak yang bertanya seperti itu? Karena kita itu menawarkan ketika kita perform, kadang-kadang kita pakai dancer, kadang-kadang pakai band, kadang-kadang kita juga dance sambil pakai dancer sama band. Jadi random ya, semuanya kita berikan, karena kita memang suka musik. Pasti kita mau bilang sama semua orang ya, kalau kita itu bukan trendsetter gitu. Kita ingin, ketika dulu waktu Seven Icons muncul juga kita sebagai pionir, girl band pertama yang keluar dan membuat gebrakan di dunia musik ya. Dalam hal ini girl band. Dan saat ini kita juga kadang-kadang ditanya, kok masih mau, berani gitu, girl band gitu. Tapi memang ini cita-cita kita, dan kita bukan followers, kita itu trendsetter. Jadi ketika semua turun, kenapa enggak kita naik gitu. Dan di dalam konsep dari manajemen sendiri, sekarang ini belum ada diva girl band. Jadi saat ini kita bercita-cita untuk kesananya. Jadi diva girl band. Lord Band. Thank you. Take your win. Terima kasih.